Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat hari Jumat Sudah di menuju ke akhir pekannya, jangan lupa besok Sabtu dan Minggu Saya harus kembali hadir, tapi kita ke hari ini dulu ya Kita akan sama-sama untuk rumpi No Secret Last Daniel juga, wow Daniel blessernya hari ini bling-bling sekali ya Semangat hari ini Kita kebocokan dulu yuk, untuk membahas berita-berita yang lagi ramai diperbincangkan Baiknya datang dari dunianya atau dari dunia maya Kali ini sumbernya adalah dari dunia maya, dari live tiktok ya Live tiktok jualannya Putri Ana, istrinya Arya Saloka Ini masih istrinya, kak? Belum tahu kan ini gimana perkembangannya Apa yang terjadi, jadi pada saat live tiktok itu biasa kan suka ada komen-komentar tuh ya Baiknya ngecek keranjang ini keranjang itu gitu ya Tapi ini ada juga yang mengomentari Putri Ana Jadi kayak ngatain body shaming gitu lah ya Body shaming lah nih Neda artikelnya sampai naik artikel Putri Ana di, pokoknya ada sebutannya lah gitu ya Ini jawaban pedas istri Arya Saloka Netizen Auto Iba, dirusak mentalnya gitu ya Jadi pada saat dia baca komen itu memang jawabannya Putri Ana tuh Emosi ya Eh bukan emosi sih Mungkin agak nada, bukan nada tinggi juga Ya mungkin kayak ngegas loh sama aja ya Ya tapi wajar sih kalau dikatain ya kan Malah harus diterima-terima aja kalau ada yang ngatain Enggak dong, wajar kalau orang bales ya Coba kita lihat seperti apa cuplikan ya berikutnya Gitu ya Jadi Putri Ana ini kan istrinya Arya Saloka ya Kita taunya itu istrinya Arya Saloka gitu Gitu ya bukan cuma di sinetron tapi sampai bleber-bleber ke dunia nyata Sehingga banyak yang kemudian membuli Putri Ana ini sebagai istrinya Arya Saloka di kehidupan nyata gitu Bahkan ya kayak udah gimana sih udah lebih cocok sama Amanda Manopo Begitu gitu-gitu lah yang kayak nah itu kan ya bully lah Apalagi kemudian muncul banyak isu-isu yang diduga ada apa-apa di luar sinetron antara Arya Saloka dan Amanda Manopo gitu Salah satunya ini kemarin yang di stage juga oleh netizen gitu ya Ini gak tau bener atau enggak tapi ini kalau netizen dari sudut pandangnya Yang menge-stitch ini bahwa gelangnya kok sama gitu ya kan ya Gitu gelang-gelang yang mana sih yang sama ini ya gelang itu gitu ya kan Terus abis gitu ya inilah ya pasti kalau jadi siapa istri yang dibully itu Terus kemudian diterpah gosip-gosip seperti itu yang hatinya enak gak ada ya kan Ya jadi beberapa postingan instastory-nya Putri Ana juga sesudah itu juga banyak ya Ya ini kalau kita lihat ya postingan-postingan yang kata-katanya itu ya kalau kita yang baca jadi berasa ikut galau Ini salah satunya ini ya Be my peace I've got enough pain gitu ya artinya adalah jadilah ketenanganku ya karena aku udah merasakan cukup sakit gitu I will love you in every life we need Ini gambarnya juga serem-serem loh yang diambil gitu ya Aku anselon mencintaimu di kehidupan manapun kita bertemu Yang berikutnya ini Please don't go where I can't follow Tolong jangan pergi ke tempat dimana aku gak bisa mengikutin kamu gitu ya ini postingannya Putri Ana Komentar netizen coba kita baca Oh ini ada satu lagi ini juga panjang ya Terjemahannya selayang satu ini ya Ya baca aja pokoknya ini intinya adalah kalau ketika kita udah jadi ibu gitu Baru akan ngerti kenapa kadang-kadang ibu tuh Kalau menegur anaknya harus dengan suara yang keras berulang-ulang gitu jadi lebih apa ya Ya aku dulu juga gitu mungkin karena aku perfeksionis gitu jadi lebih galak gitu ya Apalagi kalau lagi di masa-masa tertentu yang hatinya juga lagi gak enak gitu Yang berikutnya Nih ini ada komentar netizennya Emang kok jadah emang udah cerai gitu Aku paham perasaan mbak Anda dia seperti itu karena netizen fans fanantik korban sinetron udah kelewatan menyakiti perasaannya Komen-komennya gak logis dan gak beradab Berambisi kisah di sinetron menjelma jadi real life Ini bisa sangat merusak mental seseorang istri Sungguh menyedihkan Yang berikutnya Loh tadinya aku pikir kalem banget malah baru lihat ini Terlalu ada di sinetron bahwa istri-istri menerita tuh harus selalu kalem dan mengalah Gak semua begitu ya Ya itu sinetron harus dirubah deh Jadi kalau istri itu yang dianiaya tuh gak harus selalu kalem gitu ya Gak lah itu gak kadang harus melawan Pelakornya dibela mati-matian istri sahnya dibully habis-habisan Gak lain emang fansnya Gak nyangka keliatannya alim aslinya keluar juga Ini ya ini ya ini terlalu stigmatif gitu ya Kalau orang-orang menderita tuh harus seolah-olah harus yang kalem alim apa segala macem gitu Enggak ya kalem atau dibully itu juga boleh kok ya Membela diri kan boleh Dan kepribadian orang gak ada kaitannya sama yang tampak di mata Tapi ini pelajaran buat kita semua ya Semua kita ya Ini supaya kita waras aja gitu ya Kalau aku juga pernah menjadi shippers pasangan tuh kalau aku lagi nonton drama-drama Cina yang aku suka itu ya Tapi begitu filmnya selesai yaudah aku kembali ke dunia nyata gitu ya Jangan sampai kita masuk ke dunia fana itu terus gak bisa keluar bahaya ya Oke baik Mari kita sehat-sehat aja semuanya Kita menunjukkan Nah kalau ini yang lagi ramai diperbincangkan ini soal Virgun dan Inarah begitu ya Kali ini kita mau bertanya dari sisi yang lain Karena kita perlu mengetahui dan mengklarifikasi banyak hal Dari berbagai macam tudingan-tudingan di luar sana Atau persepsi-persepsi di luar sana Setiap orang berhak untuk menjelaskan Kali ini ada Mami Eva, Ibunda Virgun Yang kemarin juga sempat menyatakan bahwa ini saatnya Mami untuk bicara gitu Untuk speak up Ada kisah apa dari sudut pandang Mami Eva, Ibunda Virgun Kita lihat dulu profilnya berikut ini Baik, Private Room sudah bersama dengan Mami Eva Ini adalah Ibunda Virgun begitu ya Beliau ini juga sebetulnya penyanyi, pencipta lagu gitu ya Sehat Mami? Iya dibilang sehat Seperti ini lah adanya Kambo asma Setiap hari saya berpikir Pasti asma saya angot Jadi agak kadang-kadang kalau dengan rasa emosi Bicaranya itu agak terputus-putus Kita mau tanya langsung kepada Mama Mama terakhir posting juga ini foto dengan Virgun gitu ya Foto lama Captionnya adalah Semangat ya nak, jadi anak baik untuk Mami-nya Jadi ayah yang baik untuk anak-anakmu Terus berkarya dan ada masanya Mami speak up Mami menulis bahwa saatnya Mami speak up Apa yang mendorong Mami merasa bahwa ini saatnya Mami juga harus bicara gitu Pada dasarnya Dimana sih ada seorang ibu yang anaknya dibully Lantas diam Dengan tanda kutip salah atau enggaknya Ya Itu kan ada cara orang tua Berbicara kepada anak Menasehatin Penuh dengan kasih Enggak semua orang Marah itu dengan Wah, 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 wah Tidak semua juga Dengan mungkin saya bicara Jadi baik ya nak Jadi seperti ini ya nak Karena memang anak saya kan saya lebih tahu dari kecil Anak saya ini Tidak bisa dikasarin Ketika kita bicara Kok kasar sama dia Dia enggak mau ngomong dulu dua hari Jadi ketika ada tudingan seolah-olah Mami itu terlalu membela Ditimang-timang Enggak seperti itu Karena Mami tahu bagaimana cara berbicara Saya sama anak-anak saya Mau yang perempuan Mau yang laki-laki Itu saya mesra Mesra dalam artian Saya suka bercanda sama anak saya Perempuan Nanti saya peluk-peluk dari belakang Saya cubit-cubit Pahanya saya ini Aduh Mami, aduh Mami Itu hal yang udah biasa Bagaimana caranya Orang tua mendekatkan diri kepada anak Seperti friend kan Iya Bukan enggak selalu orang tua Wah, 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 wah Begitu enggak Enggak selalu Jadi beda cara Itulah Beda cara Cara ibu Oke Ada juga kan pertanyaan Sebenarnya pada saat sirgon Ada masalah Atau ada tudingan seperti itu Misalnya tudingan selingkuh Dan lain sebagainya Mami sendiri Bertanya langsung kah ke Virgon Sudah bertanya langsung kah Atau apa Apa yang Mami lakukan Ketika Ya anak-anak ini ya Pada kasus ini adalah Virgon Rumah tangga sedang menghadapi Problema gitu Jadi Waktu kejadian Kita kan Lebaran pertama Itu kan di rumah Di rumah adik saya Karena gini Keluarga saya itu kan Separuh muslim Separuh kristen Kami di dalam rumah Yang ditanamkan sama ibu saya Harus saling menghormati Dan menghargai Ketika kamu jadi muslim Ya jadi muslim yang sesungguhnya Betul-betul kamu ya sholat Ya apa Nah yang kristen pun gitu ibu saya Ketika kamu jadi kristen Jadi kristen yang baik Kan begitu seorang Itu yang ditanamkan orang tua saya Sama saya Saya aplikasikan sama anak-anak saya Dan adik-adik saya semua Kami gak pernah ribut masalah agama Di rumah Tidak sama sekali Boleh cek Cross di rumah saya Pernah gak kami ribut Gak pernah Kamilah manusia yang paling oke Di keluarga Nanti disana lebaran Kumpul di rumah adik saya Yang muslim Nanti disini kumpul saya Karena saya anak paling besar perempuan Kumpul nanti di rumah saya Nah hal ini Yang saya serap Dari orang tua kan gitu Apapun itu Siapa sih orang tua Di dunia ini Anaknya dalam keadaan terjepit Tertekan Ada pressure dari luar Yang gak memberi kesejukan Untuk anaknya Coba saya tanya Ibu-ibu di dunia Di dunia mana nih Ya Walaupun mungkin kalian di luar sana Jauh-jauh mungkin Saya tanya coba Dan kalian-kalian juga Yang suka membuli Semoga Ini gak terjadi sama kalian Karena liter apa yang kalian Pakai untuk membuli orang Itu juga liter yang akan datang Satu saat Untuk kalian semua Jadi Saya cuma bilang sama kalian Selamat nanti kalian menikmati kalian Mungkin pun kalian masih muda Kalian pun akan menjadi seorang ibu Seorang nenek dari cucu Nah Kalian hadapilah kenyataan hidup Apa sesungguhnya Baik Pada saat lebaran itu kan Berarti kan Kalau dibilang masalah Bagaimana kehidupan Saling menghormati Saling menghormati Begitu ya Pada saat Keluarga Virgon dan Inara Menghadapi masalah Mami Atau mereka sempat curhat gak Mami sempat tahu gak Jadi Bulan yang lalu Memang Inara berjaram saya Mam Virgon begini 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 Dia ceritain Kamu yakin Saya coba Ya Karena perempuan itu datang Malam tahun baru Datang kesini Karena kan Kita lagi bakar-bakar Dia ikut Aku cuma bilang gini Kamu yakin Coba nanti saya tanya Sama Virgon Oke Saya tanya Mana saya Lebaran pertama Di tempat ibu saya Lebaran kedua Saya nginep di rumahnya Minum dulu Mami Lebaran ketiga Malam Dia nangis Masih saya peluk Dia itu siapa? Inara Inara Masih saya peluk Ngapain kamu nangis Karena hal yang seperti ini Masih saya elus-elus Itu Menentu saya rasa Rasa anak Oke Dia tiap Kali marah masnya Saya diam Saya kan Kalau contoh Yang bertualan Saya dulu di jambah Dia pernah marah Sama manus Dan sering sekali Anak itu Sebenarnya aku kasihan Dia tanah itu Nah terus Hari ketiga Saya masih ngomong bicara Ngapain kamu nangis Sama dia Saya Belum tahu Bahwa itu di upload Itu biaya Interten setahun Apa itu biaya Interten setahun? Yang di upload Upload sama dia Ada inilah Beli cincin lah Beli itulah Beli ini Ini tanda kutip ya Kalau betul Nanti Virgon Kan sudah ada badan hukum Kalau betul Nanti Virgon Merasakan Apa yang dia Yang istilahnya Yang dia lakukan Saya orang tua Mengajari anak Harus berkonsekuensi Dengan apa yang dia perbut Harus beranggur tanggung jawab Jadi seandainya Memang terbukti Virgon selingkuh Misalnya Mama akan meminta Virgon Untuk menghadapi Konsentrasinya Iya Tapi Jauh dilubukati saya Saya Mengenal anak saya Yaitu? Virgon Jauh dilubukati saya Saya mengenal Di contoh ya Yang dicontohkan Di perempuan itu Bukan semaknya Virgon Semak itu bukan Tipe ya Bukan selera Bukan Bukan seleranya Virgon Bukan Maaf saya gak kenal Sama kamu ya Perempuan ya Saya gak 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 kepengen Kamu Apa namanya Bicarain kamu pun Tapi ini anak saya Ini bukan seleranya Virgon Jadi itu dari 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 Mami yang mengetahui Virgon ya Kayaknya gak mungkin deh Saya kan banyak Ketika dia masih pacaran dulu Dia perkenalkan Sama saya perempuan Itu rata-rata Sama-sama Tipe-tipenya Seperti Inara juga Ya Jadi yang Yang pada saat itu Dijabarkan Ini ada keterangan ganti Oli apa Sudah pernah tanyakan Mami ya Kita putar dulu ya Ini dari Preskuan Inara kemarin Dianur curiga Dari transferan-transferan Ini yang sudah Mami Tanyakan ke Virgon Kita lihat dulu cuplikannya Untuk hari ini Aku Pengen membacakan Surat Laporan polisi Dengan Terlapor Virgon Teguputra Dan Saudara Saudari TAA Ada bukti-bukti Pengiriman uang Virgon Mengirimkan sejumlah uang Dengan catatan-catatan Salah satu catatannya Servis Bengkel Kampas rem Kita kaget Lah Gimana ceritanya nih Kok bisa ada kampas rem Apakah wanita itu punya bengkel Kita gak tahu juga kan Ini Mami Sudah tanyakan ke Virgon Gini Saya gak perlu tanya Anak saya itu ikut Club Moge Club Moge itu Suri kalau saya mungkin Boleh saya bicara brandnya Clubnya Salah satu itu lah Pokoknya ya Mungkin kalian udah tahu Dia itu Sekolahnya desain grafis Dia itu custom Pikir Kalau motor orang Mungkin beli BMU yang busuk-busuk Nanti dibawa ke rumah Modifikasi Kasih lagi sama orangnya Sekarang saya Kalau saya punya suami Kayak Virgon Ini saya ibu ya Saya akan jadi marketing Bukan malah menghambati pekerjaan Begitu juga gitar Gitar Setiap kali beli gitar Virgon Itu dia nyap-nyap Kenapa Virgon merasa Tiap bulan itu uang Sama dia semua Untuk keluar gue susah Susah Virgon orangnya Gak mau ribut Masalah papa Ya udah Ya udah Begitu Jadi ketika Ada kebutuhan Itu Tadi ke custom itu Ada transferan Ke pihak lain Dengan kebutuhannya Maka itu Tidak diceritakan Ke Inara Aku gak tahu ya Tapi yang aku tahu Dia Kalau dia kan bikin ATM sendiri Karena kan tiap hari Kalau pergi kemana-mana Yang Transferin ini Kalau dia duduk Sama temennya Di kafe Kalian coba bayangin semua Duduk di kafe Tiba-tiba Yang transferin Aku mau bayar kopi temenku Enak gak Gak tahu Enak gak Ini kalian Kalian punya friend di luar Setidaknya kan Pastilah dia bikin ATMnya Mungkin selama ini Karena Begini Dibuatlah ini ATM Jadi yang Yang minta Untuk dibayarin Itu adalah Virgon Telepon ke Inara Gitu maksudnya Jadi kalau Dia pergi Yang transferin aku Segini Dia itu Virgon Maksudnya Yang transferin aku Segini Ke istrinya Ngomong Kan dia juga Ketika mau memberi Mau membayarin Temen-temennya Atau lagi nongkrong Dimana Apa gak Dibully anak saya Gila nih Virgon Segede gini-gininya Kopi aja gak mau bayar Tidak Kopi aja gak mau bayar Padahal Memang ATMnya gak ada Baru itu Dibikin ATMnya Itu juga Yang ngajarin kakaknya Oke Jangan begitu Dek Malu kita nanti Kamu bikin ajan Yang uang buat Jajan-jajan Istilahnya Kan mungkin Dia kan Dia kan sering Manggung-manggung Tempat orang Acara-acara dika Mungkin kasih tip Apa segala macem Kan kita gak tahu Disisiin lah itu Oke Nah tapi Mami secara spesifik Tanya gak ini Bahwa apakah betul Memang ini untuk Omoge-nya Atau Atau ada hal lain Karena ini kan Transpuran Kalau menurut dari Inara Ini ke satu Perempuan ini Yang sering Dan mencurigakan Kalau bicara kayak gitu Nanti hukum yang bicara Oke Karena kita bilang A, B, C, D Kita bilang Nanti Badan hukumnya Sudah Peruntukan uang Itu kemana Ini kemana Ada juga Disitu cincin Dia bilang Dia beliin cewek Itu cincin Padahal cincin itu Ya Istrinya Temennya Virgon Itu kan ulang tahun Apapun Virgon kan Di 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 Moge itu kan ketua Apa kalian Kalau jadi seorang pemimpin Ada yang ulang tahun Kalian merasa Kalian punya Ngasih gak Kira-kira Tapi ini Ini yang Tidak dikomunikasikan Antara suami istri ini Menurut Mami Sehingga Terjadi kesalahpahaman Atau kemungkinan Kesalahpahaman Waktu dia mau Ngaplode-ngaplode Di IG itu Morin itu yang punya label Masih ngomong gini Ina kamu gak salah Jangan Nanti semua jadi kusut Itu gak baik Morin itu masih ngingetin Jangan Ina Kamu udah mikir Saya ada di rumah Saya gak tau Dia upload itu Tiba-tiba Anak saya gini Nelpon sama saya Yang perempuan Mam dimana Di rumah adikmu Pulang Cepat pulang Loh Pulang-pulang kenapa nak Pulang gak dari situ Mami gak tau Ini gak lagi ngeberakin Keluarga itu Oke baik Jadi ketika Inara mengatakan bahwa Mami gak pernah mediasi Tiba-tiba Ketika sudah viral Upload Kemudian Mami marah-marah Padahal pada saat Inara upload Mami ada di rumah Ada di rumah Dan waktu itu Saya ajak Virgon keluar Saya bilang sama Ina Nanti saya mau pergi Karena waktu itu Cucu saya Starla Mau nginep di rumah omnya Saya bilang sama dia Bang Kita ngopi yuk Mami mau ngomong Ngobrol Mau ngomong Ayo Ntar ya Mi Antar salah dulu Ke pasar minggu Ya udah Abis diantar Saya nongkrong juga Nong kopi Masih saya gini-gini Peluk-peluk dia Saya gini-giniin Nah harus jujur ya nak Masih begitu Saya ngomong sama Virgon Anggap sih Mi Emang kenapa sih aku Kok bilang-bel bilang jujur Enggak Emang bener nak Ini begini-begini Mi Aduh Aku udah stres dari kerjaan Stres dari sini Stres dari sana Mami Mami kira-kira Yang kayak gitu-gitu Percaya gak Terus aku bilang Kita kan gak tau nak Namanya anak laki-laki Di luar kan banyak Banyak cara Untuk yang aneh-aneh Kan gitu Saya ngomong Saya gak pernah Kalian denger ya Saya tidak pernah membela Anak saya Yang salah Yang saya Akan katakan salah Jangan kalian kira Saya timang-timang Anak saya Karena kalau saya romanti Sama anak saya Kalian kira saya Terus salah Saya peluk-peluk Jangan Kalian salah Hanya cara Cara kalian mungkin Kalian gebukin anak kalian Pakai bambu Kalau saya enggak Ditanya dengan baik-baik Iya Baik dan berikutnya Apa kalau pandangan Mami Virgon sempat Membuat press conference Yang kita anggap Ada sisi Seperti seolah-olah Dia mengakui Memang dia tidak sayang lagi Begitu ya Melakukan hal yang salah Bukannya menyelesaikan masalah Tapi melarikan diri Nah itu kan orang kemudian Berpersepsi Mami sendiri Apakah benar Bahwa Virgon ini Memang sebetulnya Sudah mengakui Bahwa dia Ada salah Melakukan hal Seperti juga yang ditulis Di dalam surat perjanjiannya Begitu ya Selain berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di rumpi Sabar Profetro masih bersama Dengan Mami Eva Ini adalah Ibunda Virgon Mami merasa Bahwa saatnya Untuk speak up Karena ada memang Hal-hal yang Tidak diumbar ke publik Yang terjadi Tetapi Harapannya Supaya orang-orang ini Tidak lekas menghakimi Begitu saja Dari apa yang Apa yang Apa yang terpublis Begitu ya Mami Karena ini juga buat Seorang ibu Ini juga berat Begitu ya Mami juga Mengklarifikasi Banyak hal Di antaranya Bahwa Mami sebenarnya Bukan menimang-menimang Anaknya Dalam arti Kalau salah pasti Akan dibela Enggak Tapi itu adalah Kalau bicara dengan Manis itu adalah Cara Mami untuk Berkomunikasi Untuk menggali informasi Jadi Mami pun sebetulnya Berusaha menjadi orang tua Juga yang bijak Dengan bertanya Jadi mungkin Yang diutarakan Di sisi sebelah sana Kalau dari sisi Mami Tidak seperti itu Mengenai mediasi Mami tadi sudah menjelaskan Bahwa pada saat Inara mengupload Di sosial media Itu Mami sebetulnya Ada di rumah Jadi sehingga Artinya bisa diajak Berbicara Sebelum Sebelum mengupload Dan selanjutnya Bahwa Dalam keluarga Mami Itu rukun Terjadi toleransi Yang harmonis Jadi itu bukan menjadi Sesuatu yang Masalah Ada hal lain Yang Mami tidak ceritakan Nah Mami kalau kita Tunjukkan foto Berikut ini Mami kalau melihat ini Apa yang Mami rasakan Sebagai orang tua Apa yang Mami harapkan Ya sayang sekali sih Bisa seperti ini Sayang sekali Sayang sekali Ketika Ketika siapapun Di antara Orang namanya Berumah tangga Ketika salah Masih perempuan yang salah Masih laki-laki salah Harusnya Harusnya Jangan Orang banyak berkata Kenapa gak di mediasi Kan gitu Yang bilang gak di mediasi Siapa Ada banyak orang yang bilang Gak di mediasi Kata siapa Kalian jangan so tahu Sudah di mediasi Malam-malam itu juga Saya ngomong Masih saya elus-elus Virgo pulang Jaman sengah 8 Di kunciin rumah Kuncinya di kantongin Saya bilang Eh Buka itu pintu Enggak Jangan 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 Dia pergi ke kamar Tau gak anaknya si Vettly Ngomong apa yang tengah-tengah Daddy di luar Apu Aku bilang Iya kuncinya di kantongin Mami Jadi Mami ada di dalam rumah Ada di rumah Virgo di luar rumah Di kunciin Virgo itu karena stress Saya kan bilang Jangan Kan saya ajak ngobrol dia Mami ini duduk-duduk aku Dia stress gitu Dia abis-abis antar aku Dia pergi Nongkrong lah ceritanya Ya ada yang di BSD Tadi dia Nongkrong di depan-depan Dia gak bawa ATM Cuma nantungin handphone Gak bawa duit Gak bawa apa-apa Dan itu 2 hari Tidak dikasih pintu 2 hari Bagaimana saya mau bicara Sama anak saya Jadi saya juga minta Sama menantu saya Kamu Kalau bicara jujur Jangan kamu goreng Sana goreng sini Supaya kami ini Tertekan sekeluarga Apa perlu saya ceritakan Yang detail-detail Supaya kamu malu Enggak Ya Saya ingatkan kamu Ada banyak yang kamu sakiti Keluarga saya Baik Baik Mami Sehat-sehat Sabar Mami Ibu itu harus selalu Lebih kuat lagi ketika Apalagi anak-anak Sedang menghadapi masalah Jangan sampai sakit Saya sih gak mengharap Sampai detik ini Saya gak mengharap Mereka cerit Kalau Kalau memang masih Bisa dibenerin Ina berubah Total Jangan seperti itu Perbuatan terpada keluarga saya Dan saya sendiri Orang tuanya Terus Virgon juga berubah Saya masih mendambakan Mereka kembali Karena yang saya lihat Cucu saya yang tiga itu Saya gak kuat ya Karena Mereka Karena Virgon juga tumbuh Dari Brogen Baik Pak Mirsa Setiap orang Punya kebenaran Punya sisinya Masing-masing Kita sebagai Penonton Orang yang di luar Barangkali kita Punya pengalaman Yang Mungkin kita anggap mirip Sehingga kita Memproyeksikan Kemarahan kita Kepada hal lain Tapi ya Mari kita dengarkan dulu Baik-baik Ataupun Kalau ada masalah Di luar sana Mungkin kita bisa Ambil hikmah yang baik Untuk diri kita sendiri Mama Merasa dia Perlu speak up Memputarkan Dari sisinya Bahwa Sebagai seorang ibu Dia masih mendambakan Kalau bisa diperbaiki Rumah tangga itu Diperbaiki Dan sebagai orang tua Sudah Berusaha Untuk Memediasi Mami Yang terbaik ya Untuk keluarga Semuanya Ya Menjadi bagian dari Dunia hiburan Memang Jadi ada tantangannya Yang berbeda Dengan orang kebanyakan Mami terima kasih Sudah hadir Bagi cerita Sehat-sehat terus ya Ada Ossicis Hadir Di tengah kita Ada kabar apa Ada berita baru apa Dari mereka Kita lihat dulu Profilnya berikut ini Oke Saya sudah bersama dengan Sahabat cantik Ya cantik Ya cantik Gitu ya Ini kakak beradik Yang kapan besok ya Besok Besok kan hadir Jam setengah Setengah enam sore Gitu loh program Namanya sahabat cantik Jadi aku udah bisa Sahabat cantik Jangan menambah deh Gantin saya Gantin saya mau Katanya kamu gak mau ikutan Iya Katanya intimidasi Stamman Stamman boleh Intimannya sih Enggak Cuman kata Moki Ayo lah deh Kapan lagi kita bisa Ketemu sering-sering Kalau gak di syuting ini Katanya gitu Mungkin masih muda Kitanya Gue masih ada usia Jadi jangan berantem disini ya Baiklah Oke kita adu domba Mereka bertiga Dengan pertanyaan Pertanyaan sejauh Dengan jujur apadanya Apakah pertanyaan gue Ini jawabannya fitnah Atau fakta Oke Setelah dari fitnah Atau fakta Kalau kamu itu Ternyata adalah kakak Yang lumayan tegas Dan galak Di mata adik-adik kamu Karena kalau kamu ngajarnya Atau meminta sesuatu Dan Oh mereka Kalau mereka dihukum Harus melakukannya Sepuluh kali Fitnah atau fakta Jawabannya kita deh Oh iya Jawabannya ya Tegas dia ya Satu, dua, tiga Fakta Yang paling sering Seru ngulang sepuluh kali Siapa Ngajinya Ya kalau nyapunya Jaman masih kecil Kalau aku ngaji Tapi kalau ngajinya Mungkin sekarang Udah lebih Bagus ya Karena Emosnya lebih Ini Oh dulu emosnya Karena energinya Lebih banyak Diarahkan kemana-mana Kalau dulu Cuma kalian berdua Dulu ngaji nih Bismillah Ulang Bismillah Ulang Jadi kalau Bukti tadi Kamu di acara Sahabat cantik Kamu tadinya agak nolak-nolak Kamu di ancam apa Enggak sih Enggak ada ancaman sih Tapi Cuman Bukti tuh enggak Kalau sekarang tuh lebih ke Cis Ayo Cis Tapi matanya kan berbicara Oh iya Adek Adek Berani ya Oke oke Adek Ayo Ayo adek Ayo ya Senyum tapi matanya Gitu ya Sindi fitnah atau fakta Kalau anak kamu Yusuf Kalau ketemu Moana Itu heboh banget Ya Dan harus dijagain Itu semua ya Pokoknya seri godak-godain Moana Itu dulu kayaknya Gara-gara Cis Iya Kamu amir Yusuf Itu dia Suka godak-godain Kamu dari secara amir Fitnah atau fakta Jawabannya Setelah berikutnya Jangan kemana Fakta ya Fakta Di apa sih dulu tuh gimana sih Enggak sih Cuman digodain-godain gitu Gimana Cis Nah gitu aja Icis hamil Dari sebelum nikah Sampai hamil Sampai hamil Sampai mau lahir Sampai brojol Yusuf Tapi bener Bentar aku mau nanya Icis kenapa begitu ke Yusuf Terlalu sayang kah Atau gemes Atau ada dendam Gemas enggak dong Gemes aja Karena aku berani Cuman anak sama anaknya Karena anaknya rumah Bisti dari bayi Dari orok Udah aku rawat-rawat Oh iya Mariam Dari bayi Udah aku rawat Udah aku sayang-sayang Jadi kan mau diginyanya Nggak tega Jadi moan eh Mariam Pilih ini Pilih-pilih ya Caranya terlakukan ya Soalnya Yusuf tuh unik banget ya Masya Allah ya Terus sekarang Yusuf Kalau ke moan-nya gitu ya Juga-juga sama ya Gara-gara ibunya berarti ya Oke baik Yalah Berita atau fakta Ricis Kamu tuh sebenernya tau Kalau konten-konten kamu itu Bakal menuai kontroversi Kamu sudah berasa Sebenernya ya Tapi yaudahlah Tetep kamu posting aja Biar viewersnya naik Fitnah atau fakta Fitnah Karena Lebih ke apa adanya Karena iya Karena kalau misalnya Untuk nyari viewers juga Karena Nggak juga Karena kan itu daily Gimana gitu kan Jadi yaudahlah Jadi udah karena daily ya Kadang-kadang suka Skip-skip gitu kali ya Saking karena dailynya Jadi nggak ada sensornya Iya karena daily banget Jadi setelah rame tuh Biasanya apa kamu udah biasa Kalau begitu rame gitu Udah biasa atau Yang langsung kepikiran juga Sebenernya Yaudahlah Udah nggak tayang juga Fokus kemoannya Oh gitu ya Terus suka dimarahin Nggak sama Kakak-kakak Cuma sih kita pikirnya gini Dari sekian It's just kan buat vlog itu Dari tahun 2015 ya Namanya manusia Dari 2015 Sampai 2023 Nggak mungkin lah ada Nggak mungkin semuanya betul Saya pun begitu Cindy pun begitu Jadi ada mis-mis gitu Ya Kalau mis-mis Kalau kita salah Kita mengaku salah Kita minta maaf Kita perbaiki untuk ke depannya Betul Iya namanya daily Emang begitulah ya Itu adalah Menjadi content creator Itu adalah kerja keras banget Soalnya Ada yang bilang Dikit-dikit content Dikit-dikit content Kita kan content creator ya Sejauhnya dikit-dikit Dibikin lagu Dibikin lagu Baru penyanyi Soalnya jadi content creator itu Oh Susah loh Susah Mikir kerja sendiri Semua sendiri Makan Bu jangan marah sama saya bu Bu jangan marah bu Jangan marah bu Jangan marah bu Jangan marah ke patuh ke saya bu Bentuk ke saya Yang marah-marah ke santi bu Kayaknya mbak Cindy Pengen ditanya lagi ya Kasih nih fit atau fakta Kalau kamu itu dari dulu Lebih ngerasa insecure sama rincis Dibandingin insecure sama kak Oki Kenapa itu Karena tiap ulang tahun Ibu dan bapak kamu Cuma bisa dikasih kado murah Meriah Beda Kalau yang ulang tahun 2 ini Fit atau fakta Kalau insecure iya Fakta Pinter banget ya Dari setahun yang lalu ya Kayaknya resep intinya ya Iya itu Karena pas ibu ulang tahun Ya Allah Harus kasih apa ya Karena Sederhana banget gitu Itu dulu karena Sekarang kayaknya Lebih canggih deh Karena kamu ngerasa Kalau kasih kado gak bisa Seheboh mereka berdua Seheboh Ya ya itu Sekarang sih udah gak ya Amin lah Amin gak juga sih Cuma itu insecure atau ada hal yang lain Apa karena mereka Lebih Ya karena Beliau dua ini orang yang hebat Amin Terus juga di bidangnya masing-masing Boki juga Jadi banyak yang aku pelajari Dari saudara-saudara Enggak dia hebat Betul Pukes banget skin care-nya Beda-beda ini aja Waktunya beda-beda ya kan Ini kayak orang tua kita ya Benar Aura dia Bijak ya Fit atau fakta Dari Cis Kalau kamu emang sempat Benar kamu memposting Sebuah tulisan panjang lebar Tentang penyebab Hancurnan rumah tangga Sebenarnya Buru-buru kamu takedown Itu karena kamu udah berasa Kayaknya bagian rame nih Fit atau fakta Baik kita kembali lagi bersama Osi Cis Jangan lupa besok Gimana-gimana Osi Cis Show 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 Udah punya loh Udah punya ini Yel-Yelnya ya Besok setengah 6 sore ya Nonton sampai cantik Gitu ya Kak Oke wawancara Bukan leader Oh leader ya Yang menggali cerita ya kan Kak Cindy Bagian penengah Bagian penengah Saya ngapain Saya ngapain Kadang-kadang di program itu Kadang-kadang Bunda Cindy ini kan ada Masukan Ada tanya-tanya tentang kesehatan Beliau karena dokter Jadi beliau memberikan Agasius diselipi lah Edukasi kesehatan Selipi masyarakat Oh ibu Saya ngapain Hibur Ya rame ya Oh iya Lihat aja deh kalau penasaran ya Nah lebih penasaran lagi kalau nanya Ini kenapa waktu itu posting itu ya Itu Itu kan sebenarnya tulisan orang di TikTok Itu kan lewat Ada tulisan TikTok ya kan di bawah tuh Iya Terus Terus untuk reminder Teman-teman followers Terposting lah Eh rame Daripada mikirnya kemana-mana Udah tag down lagi Gitu Iya abis itu rame Abis itu kan orang langsung gini Ih ijus ih Kok pake cincin Ih gitu Tapi ini emang jarang dipake juga Karena kan kalau ngurus anak Kadang dia suka Takut kena Iya takut nguci piring Apa gitu ya Nggak nguci piring juga sih saya Cuman takutnya kalau omongannya tuh Jujur banget Iya kan emang Atau berenang Takut hilang gitu ya Oh iya gitu Nggak juga Nggak kalau berenang kan Kaporit dan laut kan Cepet rosak Ini jingin kedua loh Oh gitu Karena yang pertama Udah jelek terus hilang Oh Jadi daripada hilangnya Mending kalau berenang ke laut Kalau apa saya nggak pake lagi Gitu Oke gitu ya Jadi itu buat pengingat yang lain Kamu setuju nggak dengan Setuju Setuju ya Jadi kita udah Kemarin kita udah minta penjelasannya juga Oh iya tak Oke ya Jadi nanti dicari aja tuh Ya betul Nonton lagi lah Nah kita lihat dulu ini Seperti apa sih Acara sahabat Ciontik Yang akan tayang mulai besok Jam setengah 6 sore Kita lihat yang berikutnya Persembahan terbaru TransTV Ini ayat Allah Selalu menjadi pegangan saya Kalau saya lagi sedih Yuk mengkaji sekaligus Menerapkan Al-Quran Dalam kehidupan sehari-hari Bersama tiga darah bersaudara Ada Oki Setiana Dewi Ria Ricis Dan Sindy Putri Dan sampai ke sahabat Ciontik Program baru sahabat cantik Mulai 13 Mei Hadir setiap Sabtu Jam setengah 6 sore Di TransTV Nah itu dia Tadi Ricis nanya Kok dia gak pake cici gak ditanya Iya biar Iya Ya kamu soalnya Ria Ricis namanya Oh iya mudah-mudah Iya mudah-mudah Iya mudah-mudah Iya 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 Besok-besok kamu akan posting-posting lagi gak? Apa tuh? Boat reminder-remander Posting lah Posting ya Tentang rumah tangga Oh enggak Tentang yang lain Tentang hobi laut apa Segala macem gitu Suami kamu bilang apa ketika rame gitu Terus kamu posting itu suami bilang apa? Gak ada Gak ada Dia lagi syuting emang ya waktu itu ya Makanya kamu ke Singapura karena dia lagi syuting Iya aku kan gak ada teman di rumah Udah aku pergi aja Ajak akulah Gak jangan dong nambah biaya dong Iya Oke kasih di Ria Ricis Terima kasih sudah hati Terima kasih juga buat ada yang sudah bersama kami Mudah-mudahan cerita-cerita disini itu membuat kita Tahu banyak hal Bisa mengambil hikmah yang baik gitu ya Terus ya itu tadi ya Kadang-kadang yang kita Kita memang kadang suka reaktif ya Aku juga suka gitu ya Untuk berpendapat Ih kok dia begitu sih gitu ya Kenapa tangannya begini Gatuh 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 Tapi ya Ini juga pengingat bahwa kita tuh kadang-gat Cuman tahu segini Gak tahu yang segini gitu ya Jadi ya Kita harus lebih bijaksana Kita ketemu lagi Setiap hari Oh sihat Rumi Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa